Gang sempit di jalan Emong, kelurahan Burangrang, kota Bandung ini, menjadi saksi bisu kisah perjuangan seorang anak muda untuk meraih asa. Berawal dari gang ini juga, Andi Sonjaya, pemuda kelahiran Bandung 14 Agustus 2001, menapaki langkahnya untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi seorang bintara berpangkat beribda. Kisah perjuangan beribda Andi menjadi anggota korps Bayangkara tentunya menjadi tidak biasa. Ia berhasil meraih cita-cita di tengah keterbatasan yang dimiliki keluarga. Adalah sang ayah Udin Sudrajat yang menjadi salah satu sosok dibalik keberhasilan putra bungsu dari delapan bersaudara itu. Udin yang sehari-hari bekerja di balik kemudi sebagai sopir angkutan kota, tidak kena lelah, bercucur keringat demi masa depan sang putra. Semangat Udin pun kian meninggi, tak kala mengetahui anaknya lolos seleksi menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dengan predikat terbaik hingga meraih penghargaan Adi Makayasa. Rumah kami itu berdekatan dengan gedung Yudho. Dia tuh suka lihat, suka lihat polisi yang mau naik pangkat, berlatih Yudho di sini. Nah, ngomong sama Bapak, Pak nanti kalau udah tua, eh udah muda, udah keluar sekolah, pengen cari polisi, Pak, bertanya. Kata Bapak, ya kan dari polisi harus ada yang di dukung, harus di uang dari mana, buat makan juga susah, kata Bapak. Apalagi dulu kan Bapak waktu itu masih jadi suplir angkot, itu, durusan si Masni, itu, masih bawa angkot, ya. Kalau masuk pulisi itu kan harus di dukung dengan dia, ya, tapi ya mudah-mudahan, weh gitu kan, siapa tahu yang namanya rejekima, itu, mudah-mudahan Bapaknya berdoa, Adi ikut berjuang, lebih baik Mas sekarang, supaya kan jangan mengandalkan bijak saya dari sekolah, nih, kata Bapaknya, udah aja sekarang masuk itu aja, Yudho. Nah, karena dekat dengan gedung Yudho, mungkin sering melihat polisi, naik pangkat, latihan Yudho, bersita-sita ingin jadi polisi, ya akhirnya saya dimasukkan sekolah Yudho, Alhamdulillah. Setelah resmi mengenakan lencana dan pangkat beribda, Andi Sonjaya bertekad untuk segera menjadi perwira. Tidak hanya ingin mengangkat derajat keluarga, niat Andi pun tidak kalah mulia, yakni memperbaiki nama Polri di mata masyarakat. Sampai gak bisa tidur, karena bisa keterima menjadi polisi yang cita-cita saya dari kecil. Itu udah berapa kali gagal sih? Kalau saya, kayak saya lulusan tahun 2020, langsung daftar polisi, gagal, daftar kedua kalinya, Alhamdulillah saya keterima, karena saya belajar dari kesalahan yang saya tahun kemarin gagal, dipelajari, yang saya, kekurangan saya, sampai akhirnya saya bisa keterima menjadi polisi. Motivasi saya yang mungkin yang tinggi, karena saya pengen mengangkat derajat keluarga saya, dan mengubah ekonomi anti keluarga saya. Saya ingin jadi polisi kayak gitu. Tagetnya, saya pengen menjadi perwira yang pertama, dan bisa mengangkat derajat keluarga, dan saya pengen memperbaiki nama Polri di mata masyarakat. Kisah perjuangan beribda Andi Sonjaya ini, selayaknya menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa, bahwa keterbatasan bukanlah halangan seseorang untuk meraih cita-cita. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.